Alhamdulillah Kita bisa berjumpa dalam kajian online yaitu mengkaji syarah Alfiah Ibn Malik dengan syarah Ibn Wakil Rasulullah Ta'ala masih di pembahasan tentang Atfu Nasak sekarang masuk di Bayit 559 Terima kasih telah menonton mengembalikan yang memajrurkan yang memajrurkan kofdun itu jarun di sisi Atop ya ala domir terhadap domir kofdun ya terhadap domir yang majrur laziman itu wajib ya mesti kod ju'ila sungguh telah dijadikan kod ju'ila laziman sungguh telah dijadikan wajib jadi menurut ini menurut mayoritas ya tetapi menurut Ibn Malik walei sa'in dilaziman ya sedangkan menurutku ya ini tidak wajib idh kodata finnasri wa nazmi sahihi musbata ya karena sungguh telah datang ya yang apa tanpa mengulangi lagi ya yang memajrurkan tanpa mengulangi lagi rupjarnya itu terdapat ya baik di dalam nasa maupun di dalam nazom ya syi'ir ya yang sahih musbata yang ditetapkan ayah ja'ala jumhurun muhati i'adat al-kawfidi yaitu mayoritas para ahli ilmu menjadikan pengembalian yang memajrurkan idhauti fa'ala domir il habdi apabila diatapkan kepada domir yang majrur laziman ya itu wajib wala aku lubihi dan aku tidak mengatakannya ya tidak berpendapat seperti itu ya tidak sepakat dengan hal itu diuruh disama ya karena terdapatnya sama ya yang didengar sama maksudnya masmu ya maksudnya nukilan ya atau riwayat bahwa orang Arab ya ada ya yang mengatakan yang menyelesihinya ya bahkan ini ada di dalam Al-Quran Nathron baik itu secara Nasr dan secara Nazam salah syair bil'atfi alad domir il-mahfud ya dengan mengatapkan kepada domir yang majrur min gairi i'adati lokhawbidi tanpa mengulangi yang memajrurkannya tanpa mengulangi huruf jarnya yang memajrurkannya diantara Nasr adalah kira hamzah ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ya audzubillahimine shaitan wa taqullah alladzi tasaaluna bihi wal arhami ya dalam kira at lain kan wal arhama ya dan bertakwal kepada Allah yang kalian apa namanya saling saling minta ya bihi dengannya wal arhama ya dan rabat ya yang ada dalam ikatan rahim ya nah disini kalau dengan majrur berarti atapnya kepada bihi ya kalau dengan majrur ya atapnya kepada bihi ya nah disini kan diatapkan kepada majrur ya kepada domir yang majrur yang dimajrurkan oleh huruf ba ya nah menurut mayoritas ulama ya tadi kalau mengatapkan kepada yang dimajrurkan oleh huruf jar ya maka harus diulangi lagi huruf jarnya gitu kan ya ya jadi harusnya sa'alu nabihi wabil arhami jadi harusnya diulang lagi huruf hanya ya menurut mayoritas tadi tapi disini tidak diulang lagi tidak disebut lagi huruf jar nya ya tapi wal arhami ya nah ini berarti kan menyalahi kaedah tadi ya bijar di al arhami dengan menjururkan arham atfan alal ha'il majrura rati bil bay ya atab kepada hak yang dimajrurkan oleh ba ya kan waminan nazmi diantara nazam ya syair ma'anshadahu sibawaihu yang disenandungkan oleh sibawaih rahimah Allah Allah ta'ala faliyawma korrabta tahu jana tahjuna watashtumuna maka hari ini ya kamu mendekatkan ya atau maksudnya mulai ya tahjuna menghijak menjelak kami ya watashtumuna ya biar sama menjelak atau menghinak kami fazhab maka pergilah fama bika maka tidak ada ya padamu wal-ayyam dan hari-hari min ajabi dari sesuatu yang mengherankan dijaril ayyami adfan al-kafi majlurah birba ya dengan memajururkan ayyam ya yang diatapkan kepada kap ya yang majlur ya dengan bak ya yaitu wal-ayyami atap kepada domirkab ya bika nah ini kan menyalahi tadi kaedah tadi ya harusnya diulang lagi huruf jarnya harusnya fazhab fama bika wabil ayyami min ajab ya kan harusnya kan begitu tadi menurut mayoritas ya mayoritas tapi nyatanya dalam syair ini ya dalam syairnya si bawe misalnya disini ya tidak mengulangi lagi huruf jarnya ya maka berdasarkan hal ini ya terdapatnya baik dalam nasr ya maupun dalam syair ya maka ibn malik berpendapat tidak mewajibkannya ya tidak mewajibkannya seperti halnya mayoritas ya jumhur ulama ya kemudian ya baik 521 kalau pembelaan jumhur seperti apa terhadap ayat-ayat ini oh alam ini tidak dijelaskan disini perlu dicek lagi nanti tapi yang lain ya kita lanjut dulu wal fa'u qad tuh zafu ma'am ma'at fath ya wal waw idla labsa wahyan fararat biat fi amilin muzalin qad baqi ma'am muluhu daf'an li wahmi ittaqi ya dan fa' terkadang dibuang ya bersama dengan apa yang diatubkan ya bersama dengan maktub apa namanya maktubnya ya jadi atub dan maktubnya itu fa' itu dibuang wal waw dan wa' ya idla baa idla labsa ketika ya atau karena tidak ada apa namanya kesamar-samaran ya atau potensi menimbulkan kesalahpahaman wahyan fararat dan dia menyendiri ya itu waw itu secara khusus jadi waw secara khusus boleh dibuang ya apa namanya amilnya itu ya atau maktubnya itu biatfi amilin ya dengan mengatubkan yang dengan mengatubkan amilnya muzalir yang dihilangkan ya jadi maktubnya ya yang diatubkannya itu dihilangkan khudbaki makmulhu sedangkan makmulnya ada ya tetap ada ya daf'an li wahmin ya untuk menghilangkan waham ya utukia yang dijaga ya utukia limahmin utukia kadang dibuang huruf ya atop huruf atop ya ma'am maktufiha bersama dengan maktubnya lid dilalah ya karena memang ada dilalahnya ada petunjuk yang mengarah ke sana jadi apa namanya ya secara halurnya secara kalau melihat dari maksud ya dari kalimat tersebut itu dapat diketahui ada yang dibuang ya baik itu berdasarkan apa namanya benarnya ya nas itu baik secara akal ya ini sebetulnya kaitannya juga dengan ilmu sul-fiqi ya kalau dalam ilmu sul-fiqi disebut dengan dalirul iqtido jadi ada sesuatu yang dibuang karena kalau yang dibuang itu tidak ada ya itu tidak akan sesuai akal tidak akan masuk akal ataupun tidak secara syari misalnya ya ini di contohnya maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan syafar maka nah disini kan maka beberapa dari hari-hari yang lain maka mengganti beberapa hari dari hari-hari yang lain ya itu ada yang dibuang itu fa'abtoro alaihi fa'alaihi idatun min ayya min uhur fa'abtoro jadi kata fa'abtoro dibuang lalu dia berbuka kan kalau misalnya dia sakit safar tapi tidak berbuka kan tidak ada kewajiban mengkodoh jadi kalimat ini bisa dipahami secara utuh ayat ini bisa dipahami secara utuh apa namanya kebenarannya secara syari berarti ya berarti harus ada yang dibuang begitu yaitu kata fa'abtoro nya fa'adfu abtoro wal fa'adahila alaihi maka membuang atau fa'adhafa ya disini Allah membuang atau bisa juga fa'udhi fa'ad dimancurkan maka dibuang abtoro dan fa'ad yang masuk kepadanya fa'abtoro fa'abtoro ini kan fa'adnya huruf atop ya abtoro ini maktufnya ya maktuf kepada fi'il yang sebelumnya ya wakadhali kalau wawu begitu juga wawu ya wawu juga bisa ya dibuang diantaranya perkataan mereka penunggang untak itu adalah tolihan apa namanya maksudnya tolihan ini sifat dari nakohnya bukan dari rokibnya bukan dari rokibnya sehingga asal dari rokibu nakoti tolihani ini adalah rokibu nakoti wanak air wanak kotu tolihani tolihani maknanya kalau di kamus jahat kalau di kamus lelah ini kan tolihani dua kedua-duanya merasa toi atau payah ini kan sifat dari nakoh ya dari untak satu ini bukan bukan besana sifat ini yang diakhiri alit nun tolihani untak betina sehingga ketika dikatakan rokibu nakoti tolihan yang payah itu kan bukan rokibnya bukan penunggangnya tapi untaknya jadi ketika dikatakan rokibu nakoti tolihan maka ada yang dibuang maktub dan huruf atopnya asalnya wanakotu tolihani rokibu nakoti wanakotu tolihani nah kata wanakotu huruf atop dan maktubnya itu dibuang ya berarti nakotunya itu muntada ya cuma atopnya apa namanya mengatotkan jumlah jadi dibuang wanakotunya wanfar rati ruau dan ruau itu menyendiri diantara huruf-huruf atop yang lain bianakotu amilan bianak ta'tifu ya amilan ma'dufan itu mengatopkan amir yang dibuang bakiyah makmuluhu makmulnya tetap ada ya minhu kauluh diantaranya perkataannya ya dalam syair itu syair ra'iyah annamiri di dalam diwannya idamal ghaniyatu barajna yawman wazajajnal hawajiba wal uyuna apabila wanita wanita ya al-ghaniyat al-ghaniyat itu al-mar'ah al-jamilah al-latih istagnat istagnat an-izina maknanya yaitu perempuan yang cantik yang tidak perlu dandan ya karena sudah cantik tidak perlu dandan ya tidak perlu bersolek berhias wanita penyanyi bukan wanita yang cantik yang tidak perlu dandan tidak perlu berhias diri sudah cantik ya tidak perlu berhias diri ghaniyat itu maksudnya barajna ya menampakkan diri yawman pada suatu hari wazajajna dan dia jajajna rokok menghaluskan menipiskan ya hawajib alis waluyuna ya dan mata mencelah mencelah ya ya nah disini kan ada rupatop ya waluyuna atopnya ke sebenarnya ke jajaj tapi ada maktubnya itu dibuang jadi bukan walangsung waluyuna karena yang namanya mata tidak ditipiskan ya yang ditipiskan kan alis rokok nal ya hajajajna hawajib sedangkan uyuna tidak ya tapi apa dibuang kahalna ya kahalna memberi celak ya memberi celak pada mata celak ya memberi celak mata nah jadi maktubnya itu yaitu kahalna ya itu dibuang jadi asalnya jadi jadi uyuna ini kan dari kahalna dibuang kahalna jadi maktubnya ya dibuang dan maktub itu dulu adalah amil amil dari uyuna sedangkan makmulnya yaitu uyunanya tetap ada ya jadi makmulnya dimapulbihnya yaitu uyuna di sini tetap ada sedangkan amilnya yaitu kahalna dan dia merupakan maktub dari wawu ini ya itu dibuang nah ini menjadi kehususan infarodat bagi huruf wawu yang boleh seperti ini yang boleh seperti ini maktubnya dihilangkan ya sedangkan makmul dari maktub itu tetap ada maktub terhadap jajjajjajna ya seperti itu membuang matbu yang diikuti pada nampak ya disini ya istabih ya bolehkanlah jadi ini kan dibalik ya istabih hatva matbu'in wadda yahuna wadfuka dan engkau mengatapkan fiil kepada fiil itu boleh ya sah sah saja ya terkadang maktub alaih itu dibuang karena ada petunjuk kepadanya wadda ila minhu dijadikan termasuk diantaranya kawlu ta'ala firman Allah ta'ala apakah ayat-ayatku itu tidak menjadi dibacakan atas sekalian kawlu zamah syari zamah syari berkata wat takdir asalnya alam taktikum ayati falam takkun tut la alaih kum fahad bul maktub alaih wahuwa alam taktikum ya jadi kata alam taktikum dibuang ini maktub alaih ini kan langsung falam apa afalam takkun ayati tut la alaikum afalam itu fa ya disitu ada huruf atopnya lam takkun ayati tut la ya jadi kan sebelum dibacakan itu kan datang dulu ayatnya jadi apakah tidak datang ayat-ayatku lalu dibacakan kepada kalian gitu ini kan apakah ayat-ayatku tidak dibacakan maksudnya datang dulu baru kemudian dibacakan makanya menggunakan hurufa ya lalu ya jadi maktub alainya itu dibuang ya asalnya alam taktikum jadi asalnya itu alam taktikum ayati falam takkun tut lalikum jadi apakah tidak datang kepada kalian ayat-ayatku lalu tidak dibacakan kepada kalian jadi maktub alainya itu dibuang alam taktikum dan beri syarat dengan perkataannya wa'at-fukal fi'la ila akhirihi ya ila anna'atfa laisa muhtasad bil asma bahwa atab itu tidak khusus dengan isim saja balia kunu fiha tapi iya ya terdapat padanya pada isim wal wafil af'ali dan juga pada fi'il nah disini kan mengulang huruf jar ya fiha wafil af'ali menurut jumbur ini kan harus ya fiha wafil af'ali padanya dan pada fi'il ya kalau menurut balik boleh dibuang huruf jar fiha wal asma wal af'ali misalnya tahu contoh yakumu zaidun wayakudu zaid berdiri dan duduk wajak zaidun waro kima zaid datang dan apa berkendara wadrib zaidan wakum ukulah zaid dan berdirilah itu baik mengatapkan fi'il mudari mati dan juga aman ya jadi bisa ya mengatapkan fi'il bukan hanya isim wa'dif alas min sibhi fi'ilin fi'la wa'aksan istamil tajiduh sahla dan atapkan terhadap isim alas min terhadap isim yang mirip fi'il isim yang mirip fi'il isim yang mirip fi'il ya maksudnya isim yang mustak yang mengandung makna fi'il di dalamnya ya kepada fi'il jadi isim yang mirip fi'il yang mengandung makna fi'il bisa diatapkan kepada fi'il dan juga sebaliknya ya gunakan lah wa'aksan istamil ini balik wa'aksan dan gunakan sebaliknya maka kamu akan mendapatinya mudah ya jujuan yu' tofal fi'il alas mil musbihi lil fi'il boleh diatapkan fi'il fi'il diatapkan kepada isim yang mirip fi'il kasmil fa'ili seperti isim fa'il panah wihi dan yang lainnya isim fa'il isim ma'ful masdar sifat musyabah dan sebagainya boleh juga kebalikan dari ini ya artinya isi apa isim yang mirip diatapkan fi'il ya sebaliknya yaitu diatapkan terhadap fi'il yang menempati posisi isim yaitu isim yang termasuk yang pertama itu adalah firman Allah ta'ala yang kuda yang menyerang melakukan penyerangan diwaktu subuh nah itu kan falmugirati ini isim kan tapi isim yang mirip fi'il karena mengandung mana fi'il karena disini adalah isim fa'il ya mugirat dari agara yugiru yugoratan mugirun ya mugirat ini kan isim fa'il jadi isim fa'il ya isim yang mengandung mana fi'il disana isim yang mustak fa'asarna nah disini kan asarna ini kan fi'il ya apa artinya asarna bihinaka mereka ya kuda kuda itu menerbangkan debu ya ini kan asarna ini kan fi'il fi'il tetapi diatapkan kepada isim yaitu mugirati ya karena memang isimnya mirip fi'il mengandung makna fi'il fa'asarna ya diatapkan dengan fa'yah lalu mereka kuda-kuda itu menerbangkan debu ya bihi kembali kemana subhan ya ya pada waktu subhan dan dijadikan diantaranya kaudu ta'ala firman Allah ta'ala ini juga sama ya menerbangkan fi'il kepada isim yang meripi'il kata akradu itu fi'il diatapkan kepada isim musadikina ya ini kan isim isim termasuk yang kedua itu yang dibalik jadi perkataannya fa'al fa'ituhu yauman yubiru adu adu wahu wa mujirin atau an yastahikul ma'abirah ya baik nabi rah ya azubiyani fa'ituhu mendapatkannya pada suatu hari ya yubiru yuziru ya menghilangkan adu wahu ya musuhnya wa mujirin dan memberikan ata'an pemberiannya yastahikku ya dia berhak ma'abirah apa namanya untuk hewat ya ma'abirah makal hidup ke'an ke'an na'abirah ta'buruh subun al-khasirah kaliran air yang dilewati oleh perahu-perahu yang banyak ya mumah dan laha yang disediakan untuknya min nafsihi dari dirinya subul ya jalan-jalan ditais agar dia hidup ma'abirah artinya bisa lewat ya untuk dilalui ya maksudnya untuk hidup ya nah disini mana ya maktubnya belum ya baik yang berikutnya itu bekal kata wamujerin mujerin ini kan isim fa'il mujerin isim fa'il tapi diatakan kepada fi'il sebaliknya jadi yubiru yubiru adu'ahu wamujerin ya mujerin isim fa'il diatakan kepada fi'il sim fa'il itu bisa semakanan dengan fi'il mutare ya ka'ulu dan perkataannya bata yugasyia bi'adbin batiri yak sudfi as wukiha wajairi ya ini baik rojas tanpa danis bat kepada apa yang mengatakannya yugasyia yugatiha ya menutupinya ya dia bata bermalam ya menutupinya bi'adbin asyib dengan pedang batirin yang ngumatong ya yak sudfi as wukiha apa kaki 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 apa nama iwajairi dan disemui apa namanya zolim ya jair itu ya jadi disini dilihat mana ya maktubnya jairin ya wajairin itu diatapkan kepada yaksidu jadi dia memaksudkan kepada apa namanya betis betisnya dan dia berbuat zolim kata jairi ini kan isim fa'il diatapkan kepada fi'il yaksidu gitu yaksidu iya ribat yaksidu fias wukiha wajairi ya ufa mujirin kata mujirin di bait yang pertama tadi itu maktubun ala yubir diatapkan kepada yubiru ya jadi mengatapkan isim yang mirih fi'il yaitu isim fa'il disini kepada fi'il wajairi dan juga jair maktub ala yaksidu diatapkan kepada yaksidu ya jadi begitu boleh ya mengatapkan isim yang mirih fi'il ya seperti isim fa'il isim apuran yang lainnya kepada fi'il atau sebaliknya ya mengatapkan fi'il kepada isim yang mirih fi'il ya Alhamdulillah sudah selesai membahaskan tentang Adfun Nasak ya tentang Adfun Nasak berikutnya nanti ada di Tawabi ya satu lagi ini sudah selesai tinggal satu lagi tentang Tawabi ya Irob Tawabi kalau ada yang dinaikkan silahkan izin bertanya Ustaz ya silahkan Ibu mengatapkan fi'il kepada isim yang mirih fi'il berarti fi'il-fi'il yang bisa fi'il-fi'il yang mustahk Ustaz ya berarti semua isim maful isim fa'il gitu Ustaz ya isim-isim yang mustahk ya simpat bisa siapa 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 yang lain kalau misalnya satu lagi Ustaz isim fa'il bisa semakna dengan film mudori jadi diterjemahnya bagaimana ya Ustaz ya jadi isim fa'il itu ya penggunaannya sama dengan film artinya untuk sedangkan atau akan ya si mudrin yang menjalankan yang dia sekarang dan juga akan terus-menerus yang jairi yang zalim misalnya huwa zalimun dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya kayak akan begitu Ustaz iya terutama ketika misalnya di kaitkan dengan apa namanya dengan makmulnya ya dengan makmulnya misalnya anak syaribun al-ma'a misalnya saya yang minum kan syaribun kan makna kapan sekarang maknanya itu untuk makna yang sedang berlangsung itu untuk makna yang sedang berlangsung petunjuk maknanya itu bisa dipahami kalau kalau dikasih Zorof Zaman film atau kana kecuali kalau kita ingin menunjukkan kepada mandi nah itu ditambahkan kana misalnya anak kuntu syaribun saya telah minum jadi kalau dikasih kana itu jadi lampau makanya makna dari kana itu untuk lampau bisa untuk lampau bisa untuk terus-menerus tapi bisa untuk lampau jadi kalau mengatakan kuntu maridon aku telah sakit artinya kemarin atau waktu yang lalu tapi kalau mengatakan ana marid saya sakit itu makna yang langsung dipahaminya itu adalah sekarang lebih kepada menunjukkan sekarang waktu sekarang jadi ketika mengatakan ana marid saya sakit mutabadir vidih suatu yang langsung ditangkap oleh akal orang yang mendengarnya yang paham masyarakat itu sekarang ketika ana marid saya sakit maksudnya sekarang sakit itu karena kalau untuk menunjukkan lampau harusnya pakai kana kuntu maridun bilamsi misalnya ya jadi nggak cocok kalau mana maridun bilamsi kurang cocok berarti Ustadz kalau yang pakai kuntu itu bisa diatapkan dengan film madi bisa bisa diatapkan dengan film madi iya bisa kuntu maridun madi habdu ilmustash pak Ustadz jadi kalau aku sakit gimana kalau aku sakit jadi kalau aku maridun itu nggak tepat aku akan menjadi jadi berarti dia bisa bermakna film mudari juga yang bermakna terus sekarang gitu si kanak itu untuk ini pakai film madi kenapa kanak untuk mampau pakai film di kanak jadi kalau pakai film mudari jadi akan aku saya akan menjadi kalau kuntu maridun jadi kan ini artinya aku sakit padahal kalau sekarang aku sakit langsung anak maridun anak maridun itu sudah sekarang berarti orang akan paham itu sekarang anak maridun kalau tadi yang ustaz bilang bisa untuk lampau ataupun terus-menerus ustaz misalnya kanallahu aliman jadi bisa terkadang karena itu enggak harus lampau kanallahu aliman Allah itu mengetahui kan bukan hanya dulu terus-menerus Allah itu terus-menerus lah yazzar aliman apa aliman mengetahui bukan hanya dulu jadi emang tergantung ini juga tergantung maksud pembicara juga korinanya apakah dia memaksudkan untuk lampau ataukah stimror terus-menerus tahu kalau kalimat oke iya betul kalimat enggak enggak bisa pasti itu kalau enggak tahu artinya Pak Imran ayo gimana kalau kita kundul itu enggak harus nang sorop saja harus tahu maknanya supaya ngepas udah lama kan dengar suara Pak Imran semoga sehat terus Pak Imran Ustaz mau nanya lagi dong untuk isi stagnya berarti isi maful sama apa sama sejarah aja kalau zaman sama makan enggak mungkin mengatofkan fiil kepada isim yang mirip fiil gitu zaman zaman juga yang termasuk yang mirip karena semua isim-isim itu mengandung fiil ya 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 cukup ya insyaallah bisa ditanyakan di grup kalau ada yang lainnya siapa di dalam lagi syukran ala iklima minkum assalamualaikum warahmatullahi barakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi barakatuh barakatuh di